Ya, selamat pagi, salam supel, salam Bahasa Indonesia. Siswa sekalian kita bersyukur jika saat ini kita dapat bertemu kembali. Walaupun kita dalam pembelajaran ini pelaksanaannya dilaksanakan secara BDR daring. Bapak berada di sekolah dalam ruangan show meeting dan kalian semua ada di rumah. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu ciri-ciri dan struktur pidato persuasif. Apa tujuannya dari yang Bapak sampaikan pada materi ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran ini, kalian semua setelah membelajari ini harus bisa menjelaskan ciri-ciri pidato persuasif. Bisa menjelaskan ciri-ciri pidato persuasif. Kemudian yang kedua, semua siswa diharapkan mampu menjelaskan struktur teks pidato. Ya, mampu menjelaskan struktur teks pidato. Sedangkan yang ketiga, siswa harus bisa menentukan struktur teks pidato dari sebuah pidato. Bapak ulangi sekali lagi, bahwa tujuan pembelajaran materi ini adalah Pertama, menjelaskan ciri-ciri pidato persuasif. Menjelaskan struktur teks pidato. Kemudian menentukan struktur teks pidato dari sebuah pidato. Baik, kita lihat. Apa sih ciri-ciri teks pidato persuasif? Ciri-ciri teks pidato persuasif yang pertama adalah bersifat mendorong atau mengajak. Jadi, isi pidato ini tujuannya memberi dorongan atau mengajak seseorang agar orang tersebut mau melaksanakan atau mampu mengikuti apa yang dikehendaki dari isi pidato sang orator ini. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks pidato persuasif adalah Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Jadi, ciri yang kedua, Bapak ulangi Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Ya, itu adalah ciri-ciri pidato persuasif. Kemudian, apa struktur teks pidato persuasif? Nah, struktur teks pidato persuasif Ini terdiri dari tiga bagian Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua adalah isi pidato Dan yang terakhir adalah penutup pidato Pembukaan, isi pidato, penutup pidato Ini harus lengkap Di dalam teks pidato, tidak boleh hilang salah satu Ada pembukaan Ada penutup pidato Tidak ada isinya Itu bukan sebuah pidato Ada isi pidato Tidak ada pembukaan Tidak ada penutupnya Juga terasa kurang Jadi, di sini disampaikan Ketiga struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato Terutama teks pidato persuasif Ingat, teks pidato persuasif adalah isinya yang mengajak Mempengaruhi Jadi, harus lengkap Dari pembukaan, dari isi, sampai penutup Harus lengkap dan jelas Sebab, jika ada salah satu Struktur teksnya tidak ada Maka, teks pidato tersebut tidak akan menjadi Teks pidato yang sempurna Jadi, ibarat bakso Namanya saja bakso Kalau hanya ada air Ada mie Tidak ada pentolnya Maka, dia tidak sempurna Jadi, bukan bakso yang seperti itu Oke Jadi, itu struktur teks pidato Yaitu pembukaan Yang kedua isi pidato Yang ketiga isi Maaf, yang ketiga adalah penutupi pidato Apa yang harus diperhatikan ketika kita menyampaikan pembukaan Atau di dalam pembukaan teks pidato Yang pertama adalah salam pembuka Salam pembuka Salam pembuka ini bisa Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, salam, salam sejahtera, dan seterusnya Kemudian, ucapan penghormatan Atau sapaan Ucapan penghormatan atau sapaan ini diberikan kepada audiens Diberikan kepada yang mendengarkan pidato kita Biasanya, untuk kebiasaan di Indonesia Itu pengucapan sapaan penghormatan ini dimulai dari orang yang kedudukannya tinggi Sehingga pengucapan yang terhormat Itu hanya diberikan kepada satu orang saja yang kedudukannya lebih tinggi Yang paling tinggi Sementara yang lain tidak harus atau tidak perlu yang terhormat Tetapi yang saya hormati Kemudian disitu ada sapaan Berarti sebutan bapak, ibu, teman-teman, dan seterusnya Kemudian, di dalam pembukaan ini juga ucapan syukur atau terima kasih Ucapan syukur apa? Ucapan syukur kepada Tuhan yang menguasa Atas kesehatan Atas kesempatan Atas waktu yang diberikan Sehingga bisa dilaksanakan pelaksanaan pidato itu Kemudian juga ucapan terima kasih Juga terima kasih kepada Tuhan Dan juga terima kasih kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan pidato ini Kemudian yang berikutnya adalah pengantar Apa itu pengantar? Pengantar ini berisi Hal apa yang akan disampaikan di dalam pidato nanti Misalnya, di dalam pidato nanti Misalnya pidato di depan teman-temannya Teman-teman Pidato berikutnya adalah pidato tentang bagaimana cara meletakkan sampah pada tempatnya Nah itu pengantar Belum pada isi, ini masih pengantar Jadi Bapak ulangi Pembukaan Itu ada salam pembuka Ucapan penghormatan atau sapaan Kemudian ucapan syukur atau terima kasih Dan pengantar Yang berikutnya Isi pidato Isi pidato itu apa? Kita tadi mau menyampaikan sesuatu Kita tadi-tadi mau mempengaruhi pengendengar Maka isi pidato adalah bagian yang penting Karena di dalam isi ini Mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan Pada bagian isi ini Sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas Mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar atau audiens Jadi isi ini merupakan inti materi yang disampaikan kepada audiens atau pendengar Kalau isinya tentang bagaimana cara meletakkan sampah yang benar Maka hal-hal yang disampaikan adalah bagaimana cara meletakkan sampah yang benar Bukan membuang sampah Kalau membuang sampah tidak akan benar Namanya saja juga dibuang Pembuangan sampah pasti Membuang sampah pasti itu dilempar Atau sambil naik sepeda motor, naik sepeda itu dibuang Tetapi yang betul adalah Meletakkan sampah pada tempatnya Di mana? Ya di tempat sampah Ya Itu Pembuka pidato sudah Isi pidato sudah Lalu yang berikutnya adalah Penutup pidato Sudah dibuka Sudah disampaikan materinya Maka yang terakhir adalah penutup pidato Penutup pidato Apa? Di dalam penutup pidato ini Ya Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato Kita sudah mau menyelesaikan pidato Bidato yang baik biasanya berisi Nah yang pertama adalah simpulan Simpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan Kalau tadi menjelaskan tentang bagaimana meletakkan sampah pada tempatnya Maka Simpulannya Cara meletakkan Sampah pada tempatnya Yaitu diletakkan sesuai dengan kotak-kotak yang sudah disediakan Sampah plastik Sampah organik Sampah anorganik Dan seterusnya Diletakkan pada tempatnya Kemudian yang berikutnya adalah permintaan maaf kepada pendengar atau audiens Jika ada salah dalam berkata atau juga menyinggung pembaca Jangan sampai tidak Ketika kita menyampaikan pidato Apalagi ini adalah pidato persuasif Pidato yang mengajak kepada pendengar untuk melakukan kehendak kita Pidato kalau isinya memeletakkan sampah Yang mengharapkan kepada pendengar agar pendengar ini mau meletakkan sampah pada tempatnya Pasti ada yang tersinggung Nah Oleh sebab itu Maka Kita harus minta maaf Sampaikan Ketika menutup pidato Saya mohon maaf Jika ada kata-kata yang tidak berkenan Kemudian Sebenarnya Permintaan maaf ini juga harus dilengkapi dengan ucapan terima kasih Ucapan terima kasih apa? Ucapan terima kasih kepada audiens Bahwa Semua audiens Semua pendengar sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga berakhir Kemudian yang terakhir adalah Salam penutup Salam penutup apa? Salam penutupnya Salam Selamat siang Terima kasih Kemudian boleh disebut dengan Wassalamualaikum dan seterusnya Ya Itu adalah hal-hal yang disampaikan dalam penutup pidato Simpulan Permintaan maaf Dan ucapan terima kasih Kemudian Salam penutup Nah Jadi Materinya sudah selesai Sudah Bapak sampaikan Ya Materinya sudah Bapak sampaikan Dan ini adalah Karena materi sudah selesai Seperti biasanya Kegiatan pembelajaran ini Maka akan Bapak beri soal Nah Tadi tujuan pembelajaran yang ketiga adalah Siswa Mampu Ya Menentukan Ya Mampu menentukan struktur teks pidato Caranya bagaimana? Caranya Anda mencari sebuah teks pidato Kemudian tentukan mana pembuka pidatonya Kemudian tentukan isi pidatonya Dan tentukan penutup pidatonya Ya Kalau bisa nanti lebih rinci Pembuka pidato ini terdiri dari ini Ini Isinya terdiri dari ini Kemudian penutupnya terdiri dari ini Mana yang simpulan Mana yang permintaan maaf Mana yang ucapan terima kasih Mana yang salam penutup Nah Semua tugas ditulis Ya Bapak lebih mengharap Kalau tugas itu diketik Diketik yang rapi dalam sebuah file Kemudian file tersebut dikirim Dikirim kemana? Dikirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia kelas 9 yang Bapak miliki Atau yang sudah kita miliki bersama-sama Jadi sekali lagi Tugasnya ditulis Dengan baik Kalau perlu diketik Menggunakan komputer Kemudian kirim di Google Classroom Oke Siswa sekalian Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan Karena Dalam PDR daring ini Kendalanya adalah Waktu yang sangat tidak banyak Artinya sangat terbatas Tapi ini kita sudah tepat waktunya Ya Dan Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi sesuatu yang berguna Bagi kita semua Semoga kita semuanya sehat Orang tua sehat Sehingga semuanya berjalan dengan lancar Sehingga pekerjaan apa Tugas dan sebagainya bisa dikerjakan dengan lancar Karena orang tua memiliki berkat Memiliki rezeki Terima kasih Salam sehat Hati-hati Ya Tetap Mengikuti protokol kesehatan yang Bagus Pakai masker Jaga jarak Kemudian Mencuci tangan Menggunakan sabun Dan Berpola hidup yang Sehat Sekian apa yang Bapak sampaikan Atas perhatiannya Diucapkan terima kasih Salam subel Salam Bahasa Indonesia Selamat menikmati